Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ustazah di pagi hari ini? Selalu yes, yes, yes Tak pernah no, no, no Selalu yes, selalu yes Tak pernah no, tak pernah no Masya Allah, semoga anak-anak ustazah Selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dilindungi oleh Allah SWT Amin Anak-anak ustazah Kali ini anak-anak ustazah bertemu lagi dengan ustazah dini Ustazah dini akan menjelaskan pembelajaran BMR Budaya Melayu Riau Nah, anak-anak ustazah soleh dan soleha Sebelum memasuki pembelajaran Alangkah baiknya kita membaca Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Nah, anak-anak ustazah Tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama, mengenal dan membaca huruf dal Yang kedua, mengenal dan membaca huruf roh Nah, anak-anak ustazah Yang pertama, kita akan mengenal dan membaca huruf dal Nah, huruf dal seperti ini ya, anak-anak ustazah Huruf dal, dalam Arab Melayu dibaca D Huruf dal, dibaca D Selanjutnya, huruf roh Huruf roh Seperti ini ya, anak-anak ustazah Huruf roh, dalam Arab Melayu dibaca R Huruf roh, dibaca R Kemudian, akan kita sambung dengan huruf saksi Yaitu, huruf alif Huruf ya, dan waw Huruf alif, dalam Arab Melayu dibaca A Huruf alif, dibaca A Huruf ya, dalam Arab Melayu dibaca I Huruf ya, dibaca I Selanjutnya, huruf waw Ada yang tahu, anak-anak ustazah? Ya, betul Huruf waw, dibaca U Huruf waw, dibaca U Anak-anak ustazah Sekarang, kita akan menyambung huruf dal Dengan huruf alif Huruf dal, disambung dengan huruf alif Dibaca DA Karena, huruf dal, dibaca D Sedangkan, huruf alif, dibaca A Huruf dal, disambung dengan huruf alif Dibaca DA Selanjutnya, huruf dal, disambung dengan huruf ya Dibaca DI Karena, huruf dal, dibaca D Sedangkan, huruf ya, dibaca I Huruf dal, disambung dengan huruf waw, dibaca DU Karena, huruf dal, disambung dengan huruf waw, dibaca DU Jadi, DA Jadi, DA, DI, DU Selanjutnya, huruf ro, disambung dengan huruf alif, dibaca RA Karena, huruf ro, dibaca R Sedangkan, huruf alif, dibaca A Huruf ro, disambung dengan huruf alif, dibaca RA Huruf ro, disambung dengan huruf ya, dibaca RI Karena, huruf ro, dibaca R Sedangkan, huruf ya, dibaca I Huruf ro, disambung dengan huruf ya, dibaca RI Yang terakhir, huruf ro, disambung dengan huruf waw, dibaca R Karena, huruf ro, dibaca R Sedangkan, huruf waw, dibaca U Huruf ro, disambung dengan huruf waw, dibaca R Jadi, RA, RI, RU Nah, anak-anak ustazah Perlu, anak-anak ustazah ketahui Bahwa, huruf dal dan huruf ro Adalah, salah satu huruf yang tidak bisa menyatu Salah satunya dengan huruf alif Huruf ya, dan huruf waw Nah, anak-anak ustazah Sampai disini dulu ya, pembelajaran kita Dan, untuk tugas hari ini Anak-anak ustazah silakan buka buku BMR-nya Halaman 52 sampai halaman 53 Nah, disitu anak-anak ustazah silakan tulis bacaan Arab Melayunya Kemudian, difoto dan dikirim ke WA ustazah Tetap semangat, soleh-soleha ustazah Baik, anak-anak ustazah Alhamdulillah, telah selesai pembelajaran kita hari ini Kita tutup dengan lafaz Hamdallah, alhamdulillahirrohbilalamin Semoga, anak-anak ustazah dapat memahami Dan mengerti dalam pembelajaran hari ini ya, nak Semangat, anak ustazah Semangat, semangat, semangat Ustazah tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh